Beberapa hari kemudian, Multitude Star akhirnya akan tiba di benua hitam kuning. Xia Ping juga terbangun dari pengasingannya. Setelah periode pengasingan ini, dia dapat dianggap telah memahami peningkatan kekuatan dan kekuatan jiwanya secara tiba-tiba. Dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan tahap tengah kuno abadi. Kekuatan tempur yang bisa dia keluarkan saat ini setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia juga menyadari bahwa kecepatan dia memadatkan kekuatannya menjadi lebih cepat karena tubuhnya masih menyimpan sumber energi neraka teratai hijau dalam jumlah besar. Sumber energinya terlalu besar dan dia tidak bisa menghabiskan semuanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebagian besar sumber energi masih tersimpan di dalam tubuhnya dan dikeluarkan secara perlahan. Dengan cara ini, tubuhnya akan beradaptasi secara perlahan dan dia tidak akan meledak karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, pengembangan kekuatannya juga meningkat pesat. Seolah-olah kekuatannya meningkat setiap saat dan dia berkultivasi setiap saat. Seolah-olah kecepatan kekuatan kultivasinya telah meningkat seribu kali lipat. Hmm, emas kecil dan yang lainnya pergi berlibur. Saat ini, Siaping juga mendengar tentang Little Gold dan sisanya dari sapi hijau. Dia mengangguk. Adalah baik membiarkan mereka pergi berlibur. Namun, berhati-hatilah dan jangan biarkan mereka menimbulkan masalah. Sejujurnya, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mengingat kekuatan mereka, tidak akan ada sage yang bisa membunuh mereka jika mereka menuju ke dunia manusia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh para pembuat onar ini. Jangan khawatir, saya sudah meninggalkan koordinat spasial pada mereka. Jika mereka menghadapi bahaya, saya dapat memindahkan mereka kembali secara instan. Selain itu, saya akan mengawasi mereka setiap saat untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Sapi hijau menunjukkan bahwa dia telah mengambil tindakan pengamanan. Hmm, itu bagus. Siaping mengangguk. Dia kemudian melihat pemandangan di luar melalui multitude star. Dia melihat tanah besar yang tampaknya tak terbatas di depannya. Dia tidak tahu seberapa luas tanah itu. Itu seperti binatang buas yang merangkak di kehampaan, mengeluarkan aura abadi. Tanpa diragukan lagi, tanah di depannya adalah benua hitam kuning yang terkenal. Itu juga merupakan salah satu negeri paling terkenal di zona mistik yang telah membina banyak ahli tertinggi. Ini adalah tempat sebenarnya di mana semua ras berjuang untuk supremasi. Hanya orang bijak kuno yang berhak berdiri di tempat ini. Para ahli yang lebih lemah dari para sage kuno seringkali menghadapi bahaya yang mengancam jiwa saat memasuki benua hitam kuning. Ini benua hitam kuning. Mata siaping berbinar. Meskipun dia berada sangat jauh, dia bisa merasakan sifat tirani dari sebidang tanah ini melalui akal sehatnya. Itu memancarkan kosmik origen aura yang kaya. Pada saat yang sama, aliran energi Suan Huang yang tak ada habisnya menyelimuti benua itu, menyebabkannya berubah menjadi dunia unik Suan Huang. Energi esensi yang kental memenuhi setiap sudut. Sejujurnya, dia merasa benua hitam kuning tidak kalah dengan alam neraka tingkat tinggi seperti neraka teratai hijau. Namun, benua hitam kuning seperti itu tidak dapat menghasilkan begitu banyak petapa alam tak terkalahkan seperti neraka teratai hijau. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan waktu. Faktanya, tidak banyak waktu berlalu sejak kiamat besar di alam semesta nyata. Mungkin bagi manusia, itu adalah waktu yang sangat lama. Namun bagi alam semesta, ia masih dalam masa pertumbuhan, atau mungkin hanya anak-anak. Sejak akhir era Dewa Iblis, siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu di alam infernal? Jumlah ahli yang telah dibina di alam infernal jauh lebih banyak daripada di alam semesta nyata. BIP GELOMBANG-GELOMBANG Pada saat ini, bintang-bintang segera terhubung dengan sinyal yang dikirimkan dari jauh. Ini adalah wilayah yang dikuasai manusia. Kami telah mendeteksi sinyal pesawat luar angkasa sahabat. Harap segera tunjukkan identitas Anda. Jika tidak, Anda akan dianggap musuh dan akan ditembak jatuh di tempat. Pihak lain mengirimkan sinyal peringatan. Setiap pesawat luar angkasa yang mendekati benua hitam kuning akan terdeteksi oleh sistem deteksi yang telah dipasang manusia di benua hitam kuning. Setiap sage yang memasuki benua hitam kuning harus mendaftar dan mengkonfirmasi identitas mereka. Saya Fengdu, seorang sage dari umat manusia. Saya meminta untuk memasuki benua hitam kuning. Siaping tahu bahwa ini adalah verifikasi identitas normal. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana ribuan ras berjuang untuk hegemoni. Entah berapa banyak ahli ras yang tinggal di tempat ini, dan ras ini memiliki berbagai kemampuan luar biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, markas umat manusia mungkin akan diserang oleh para ahli ras ini. Pada saat itu, mungkin ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Para ahli manusia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bip, bip. Pengunjungnya adalah Fengdu, seorang sage dari ras manusia. Identitas telah dikonfirmasi. Gelombang jiwa telah dikonfirmasi. Informasi genetik telah dikonfirmasi. Model pesawat luar angkasa telah dikonfirmasi. Tidak ada benda berbahaya di pesawat luar angkasa, dan tidak ada ras asing yang bersembunyi. Dikonfirmasi aman, aman, aman. Izin diberikan. Dalam sekejap mata, gelombang ruang waktu yang tak terlihat menelan bintang satu demi satu. Mereka memindai bintang-bintang di dalam dan luar puluhan kali, seolah-olah mereka memastikan identitas siaping dan apakah ada benda berbahaya yang disembunyikan di pesawat ruang angkasa. Hanya dalam tiga menit, sistem deteksi manusia di benua hitam kuning sepertinya telah mendeteksi bahwa bintang tidak memiliki benda berbahaya atau musuh dari ras lain. Oleh karena itu, mereka mengizinkan siaping lewat. Selamat datang di benua hitam kuning, sage Fengdu. Saya pemandu X 1.366.564. Saya di sini untuk melayani Anda. Sage Fengdu, bolehkah saya mengetahui bantuan apa yang Anda perlukan? Saat ini, suara yang jelas terdengar dari transmisi. Tampaknya itu adalah layanan pelanggan dari benua hitam kuning. Bawa pesawat luar angkasa ke kota manusia terbesar di benua hitam kuning. Aku ingin istirahat sebentar. Siaping menyatakan permintaannya. Konfirmasikan permintaan sage Fengdu. Anda perlu membawa pesawat luar angkasa Anda ke kota manusia terbesar di benua hitam kuning, kota hitam kuning. Harap tunggu sebentar. Sistem akan segera terhubung ke pesawat luar angkasa Anda. Sage Fengdu, mohon jangan menolak ini adalah sistem pertahanan tertinggi umat manusia. Tidak akan ada bahaya apapun, kata pemandu X 1.366.564. Gemuruh. Dalam sekejap mata, pilar cahaya raksasa melesat keluar dari kedalaman benua hitam kuning hanya dalam hitungan detik, menyelimuti bintang segudang dalam sekejap. Bintang-bintang segera merasakan kekuatan yang mendistorsi ruang waktu. Sepertinya formasi teleportasi luar angkasa yang bergerak telah muncul dalam jarak puluhan ribu kilometer. Astaga! Detik berikutnya, di bawah bimbingan pancaran cahaya, bintang-bintang tampak melewati ratusan dan ribuan lapisan ruang dan lapisan formasi pembatas. Mereka akhirnya diteleportasi ke kedalaman benua hitam kuning dan tiba di kota manusia terbesar di benua itu, kota hitam kuning yang terkenal. Apakah kita sudah sampai? Siaping merasakan perubahan ruang waktu. Pesawat luar angkasa miliknya sepertinya telah diteleportasi dari luar benua hitam kuning ke pelabuhan kota hitam kuning oleh sistem pertahanan terkuat umat manusia. Dia melihat banyak pesawat luar angkasa yang kuat muncul di sekitar pelabuhan. Jumlahnya jutaan. 2.652 Eh, begitu banyak manusia. Siaping memindai dengan kesadarannya dan segera merasakan bahwa ada banyak manusia di bawah level imortal sage. Ada juga banyak sage abadi, sage kuno dekat, sage kuno tengah, del. Namun, dia pernah mendengar bahwa benua Suanhuang adalah tempat yang sangat berbahaya. Mengapa ada begitu banyak manusia di sini? Kebanyakan dari mereka bahkan bukan orang bijak kuno. Gemuruh gelombang. Namun, pemindaiannya yang kurang ajar terhadap lingkungan sekitar menarik permusuhan banyak sage dari segala arah. Lagipula, di dunia kultifator, melepaskan kesadaran dengan begitu berani adalah sebuah bentuk provokasi. Bagaimanapun juga, para sage ini memiliki privasi mereka sendiri dan pastinya tidak ingin informasi mereka dimata-matai oleh orang lain. Memindai dengan kesadaran sama saja dengan memata-matai mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, sage lain tidak akan menggunakan kesadaran mereka untuk memeriksa orang lain. Kecuali jika mereka adalah musuh atau dalam situasi perang, hal itu hanya diperbolehkan. Namun, siaping sudah terlalu lama tinggal di dunia bawah dan terbiasa dengan sifat dunia bawah yang tidak terkendali. Ada pembantaian di mana-mana dan musuh ada di mana-mana. Dia harus menjaga kesadarannya tetap terbuka setiap saat agar dia bisa bertahan dan menghindari serangan iblis lain. Lagipula, dunia bawah terlalu berbahaya. Ada penyergapan di mana-mana dan itu sangat berbahaya. Jika seseorang tidak cukup waspada, mereka akan langsung dibunuh oleh musuh dan berubah menjadi debu. Dia baru saja kembali ke dunia modern dan tidak terbiasa dengan dunia yang sedikit lebih damai daripada neraka. Oleh karena itu, dia telah melupakan peraturan seperti itu. Dia mengira dia masih berada di dunia bawah dan tidak mengira akan ada peraturan seperti itu. Hualala gelombang. Di kedalaman kehampaan, para sage yang tersinggung itu mendengus dingin. Satu demi satu, kekuatan kesadaran yang kuat melesat seperti pilar cahaya, seolah-olah mereka ingin memberi pelajaran pada Siaping. Orang bijak ini ingin anak ini tahu bahwa ini bukanlah tempat di mana dia bisa menggunakan kekuatan kesadarannya dengan santai. Sepertinya aku dalam masalah. Saat ini, Siaping sadar. Sepertinya dia tidak lagi berada di dunia bawah dan berada di dunia manusia. Tempat ini bisa dianggap sebagai basis umat manusia. Itu sangat aman dan dia tidak perlu merasakan lingkungan sekitar. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bahkan jika dia menjelaskan alasannya, para sage lainnya tidak akan mendengarkan penjelasan seperti itu. Tentu saja, melawan serangan kesadaran yang begitu kuat, dia tidak merasa terganggu sama sekali. Sejak dia naik level ke tahap tengah negara kuno-kuno, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan serangan mental dari sage pinakel imemorial biasa tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Mungkin hanya orang suci yang telah maju ke alam tak terkalahkan yang bisa menjadi ancaman baginya. Masalahnya adalah orang suci yang tak terkalahkan tidak akan dengan mudah muncul di tempat seperti ini. Yang menyerangnya paling banyak adalah orang suci primordial, dan mereka bahkan tidak berada di puncak alam primordial. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak, membiarkan para sage ini menyerangnya. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, serangkaian energi mental tirani meledak, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Seolah-olah badai mental telah terjadi, semuanya membombardir jiwa siaping. Segera, serangan di fine sense ini sepertinya telah tenggelam ke lautan, dan semua kekuatan mental menghilang tanpa jejak, menghilang sepenuhnya. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Siaping berdiri di tempatnya, tenang dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Apa? Banyak orang bijak di dekatnya terkejut, dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak mengira pembuat onar ini begitu kuat dan menakutkan. Begitu banyak sage yang melancarkan serangan mental pada saat yang sama, namun mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap scene misterius ini. Jelas sekali, ketika kekuatan di fine sense tersebut ditumpuk, bahkan sage imemorial biasa pun akan terluka parah, apalagi sage lainnya. Mereka pasti akan diberi pelajaran yang buruk. Namun, orang ini telah menerima serangan mental dari begitu banyak sage secara langsung, namun dia tidak terluka. Dia masih berdiri di hadapan semua orang, penuh semangat dan vitalitas. Sungguh sulit dipercaya. Tapi bagaimanapun juga, kebenaran tetaplah kebenaran. Kekuatan orang ini mungkin tak terduga, dan itulah sebabnya hal aneh terjadi. Segera, banyak sage berhenti menyelidiki, dan mereka semua mundur. Bagaimanapun, peraturan hanya untuk yang lemah, dan tidak berlaku untuk yang kuat. Meskipun pemindaian di fine sense yang kuat sangat sombong dan melanggar tabu setiap sage, yang lemah hanya bisa menghadapinya secara langsung dan tidak bisa melawan. Pertarungan tak terlihat tadi sudah cukup untuk membuktikan kekuatan orang suci misterius ini. Kekuatannya benar-benar tak terduga, dan mereka tidak mau menyinggung orang suci yang begitu kuat dan misterius tanpa alasan. Swash swash swash. Dalam sekejap mata, para sage ini dengan cepat meninggalkan tempat itu, tidak lagi memperhatikan Xiaoping. Mereka semua sudah pergi. Xiaoping mengangkat alisnya, dia merasakan bahwa di kedalaman kehampaan, aliran kekuatan di fine sense yang kuat melingkar, dan sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Tampaknya pertempuran tadi telah membuktikan kekuatannya, dan dia diam-diam menyetujui hak istimewanya di sini. Haha, sobat, betapa kuatnya kekuatan jiwa, mampu menahan serangan mental dari begitu banyak orang bijak. Sungguh menakjubkan, aku ingin tahu apakah kamu bisa datang dan mengadakan pertemuan. Pada saat itu, niat mental kuat lainnya disalurkan dari kedalaman kehampaan. Kali ini, ia memberikan niat ramah dan menyampaikan undangan ke Xiaoping. Hah. Xiaoping merasakan ada seorang sage kuno berjubah tau hijau berdiri di kejauhan. Kekuatan orang ini telah mencapai puncak alam abadi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam tak terkalahkan. Tubuh orang purba ini dipenuhi dengan fluktuasi dunia, seolah-olah hukum di dalam tubuhnya telah mencapai keadaan utuh, dan kekuatannya tampak mandiri, terisolasi dari hukum alam semesta sekitarnya. Tidak ada keraguan bahwa sage ini jelas merupakan sage teratas dari klan manusia, nomor dua setelah sage tak terkalahkan dan monster tua lainnya. Siapa kamu? Xiaoping bertanya. Saya Ziyu Sage, wakil penguasa kota-kota Suanhuang. Orang tua berjubah hijau itu mengelus janggut putihnya dan mengungkapkan identitasnya. Wakil penguasa kota-kota Suanhuang. Mendengar ini, Xiaoping terkejut. Sepertinya dia telah bertemu dengan tiran lokal di benua Suanhuang. Dia datang ke benua Suanhuang untuk berburu harta karun dan mendapatkan sumber daya budidaya. Namun, jika dia tidak akrab dengan benua Suanhuang, dia pasti akan kehilangan banyak harta karun. Namun, jika dia bisa mengenal wakil penguasa kota-kota Suanhuang, dia pasti bisa mendapatkan banyak informasi penting darinya, yang akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya di kota Suanhuang. Baiklah. Memikirkan hal ini, Xiaoping menganggup dan mengucapkan satu kata. Kemarilah, aku akan menyiapkan jamuan makan untukmu di pesawat luar angkasa. Orang tua berjubah hijau, Ziyu Sage, tersenyum dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Astaga. Dalam sekejap, Xiaoping menyingkirkan bintang-bintang dan terbang menuju pesawat ruang angkasa lelaki berjubah hijau itu. 2.653 Di pelabuhan kota Suanhuang, dengan kapal terbang. Saat ini, Xiaoping muncul di ruang tamu kapal terbang. Orang tua berjubah hijau, Ziyu Seng, telah lama menunggu Xiaoping di kapal terbang. Di ruang tamu terdapat meja teh dengan teko di atasnya yang mengeluarkan aroma harum. Seolah-olah teh ini adalah salah satu daun teh terbaik di dunia, seolah-olah merupakan obat suci yang dikenal sebagai teh bodi. Legenda mengatakan bahwa setelah teh ini direndam, bahkan seorang sage pun akan mengalami peningkatan besar dalam kekuatan pemahaman mereka, memungkinkan mereka untuk memahami hukum sumber alam semesta dengan setengah usaha. Satu ta'el teh seperti itu tak ternilai harganya. Bahkan seorang sage pun akan kesulitan untuk mendapatkannya. Daun teh seperti itu terlalu berharga dan seseorang mungkin tidak dapat membelinya meskipun dia punya uang. Tapi Ziyu Seng ini menggunakannya sebagai daun teh biasa untuk merendam dan menyajikan tamunya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kayanya Ziyu Seng ini. Teman kecil, aku ingin tahu siapa namamu. Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu baru saja tiba di benua Suanhuang? Ziyu Seng bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Fengdu. Siaping menyebut namanya, kamu benar. Saya baru saja tiba di benua Suanhuang. Saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di benua Suanhuang dan ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, saya datang untuk melihatnya. Fengdu. Itu nama yang familiar seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Karena kita berada di benua Suanhuang, kita semua adalah satu keluarga besar. Ziyu Seng mengelus janggut putihnya dan tersenyum ramah. Tidak kusangka kamu akan memiliki kekuatan seperti itu meskipun kamu baru saja tiba di benua Suanhuang. Sepertinya kamu telah melalui banyak hal, teman kecil. Matanya tajam dan dia tahu bahwa kekuatan Siaping hanya berada di tahap tengah negara kuno-kuno. Dibandingkan dengan orang bijak di zaman kuno, dia masih jauh. Tapi, untuk berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan serangan kesadaran dari begitu banyak orang bijak dan bahkan orang bijak negara kuno yang kuno hanya dengan kekuatan orang bijak negara kuno yang kuno itu sungguh luar biasa. Tanpa bakat dan landasan yang cukup, seseorang tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Kau membuatku tersanjung. Itu hanya tipuan kecil. Siaping berkata dengan rendah hati. Karena Ziyu Seng adalah wakil penguasa kota-kota Suanhuang, Anda pasti sangat akrab dengan benua Suanhuang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Oh, pertanyaan apa yang kamu miliki, rekan Daoyus Fengdu. Silakan bertanya. Jika aku tahu sesuatu, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Orang suci Ziyu mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Menurut informasi sebelumnya, benua hitam kuning adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan orang bijak kuno pun tidak akan mampu mempertahankan nyawa mereka jika mereka memasukinya. Kita harus sangat berhati-hati. Mengapa saya melihat banyak sekali orang biasa di sekitar saat ini? Siaping bertanya. Jadi begitulah. Pantas saja sesama penganut Daoyus Fengdu bingung. Orang suci Ziyu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Sebenarnya, itu semua masa lalu. Sebelum umat manusia menduduki benua hitam kuning, tempat ini adalah medan pertempuran militer. Banyak ras puncak terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi di sini, dan pertempuran tersebut begitu sengit bahkan hingga matahari dan matahari. Bulan kehilangan kilaunya. Kemudian, suku manusia mengangkut sejumlah besar sumber daya ke benua hitam kuning, yang akhirnya memungkinkan kota hitam kuning membangun pijakan di benua hitam kuning. Pada saat itu, para sage kuno hanyalah umpan meriam, dan banyak dari mereka telah jatuh. Namun, sejak pembangunan kota hitam kuning selesai, suku manusia mempunyai pijakan di benua ini. Kemudian, setelah akumulasi era yang tak terhitung jumlahnya, mereka membangun benteng perang satu demi satu. Hal ini juga membangun pertahanan yang kuat bagi suku manusia, yang tidak akan mudah ditembus oleh kekuatan lain. Dengan dukungan yang kuat, suku manusia secara alami memperoleh pijakan dan terus menyerang benua hitam kuning ke segala arah, membangun kota demi kota untuk suku manusia. Itu sangat aman. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, suku manusia akhirnya mengalahkan ras yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir menduduki sebagian besar wilayah benua hitam kuning. Pada saat yang sama, dengan tempat aman ini, para sage menikah dan melahirkan anak. Anak-anak ini juga akan menikah dan melahirkan lebih banyak keturunan. Seiring waktu, ratusan juta era berlalu, dan sejumlah besar orang biasa muncul di benua hitam kuning. Mereka juga menyebar ke seluruh kota manusia di benua hitam kuning, menjadi landasan suku manusia di benua hitam kuning. Jadi begitu. Siaping menganggup dan tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya memahami asal-usul orang-orang biasa ini. Mereka adalah keturunan para sage. Pantas saja mereka bisa tinggal di benua hitam kuning sejak mereka lahir. Hal ini juga memungkinkan keturunan sage memperoleh manfaat tanpa akhir. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada tempat lain, dan juga lebih mudah bagi mereka untuk menjadi sage abadi. Terlebih lagi, jika suku manusia telah menduduki benua hitam kuning pada tahap awal, tentu akan sangat berbahaya. Setiap sage adalah kekuatan tempur yang kuat, dan mereka harus khawatir akan diserang oleh sage dari ras lain setiap saat. Namun, sekarang suku manusia telah membangun pijakan di benua hitam kuning, orang-orang biasa ini secara alami dapat bercocok tanam, hidup, dan hidup dengan damai di kota manusia. Selama orang-orang biasa ini tidak mencari kematian dan meninggalkan kota manusia, mereka tidak akan mati di benua hitam kuning. Dapat dikatakan bahwa informasi yang diperoleh Siaping agak ketinggalan zaman dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Ledakan Pada saat ini, seluruh pelabuhan kota hitam kuning bergetar hebat. Kekosongan itu bergetar dan berdengung. Lubang cacing ruang waktu sepertinya terbuka di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Siaping menyipitkan matanya dan merasakan aura yang sangat kuat datang dari lubang cacing ruang waktu yang gelap. Rekan Fengdu, kamu beruntung. Salah satu wakil penguasa kota-kota hitam kuning kita, Guru Lai, telah kembali. Orang ini adalah petapa suku manusia yang paling berbakat sejak kelahiran benua hitam kuning kita. Dia hanya berkultivasi selama 180 juta tahun, tapi dia telah maju ke puncak alam kuno arcai. Dia setara denganku. Ziyusen tersenyum tipis. Petapa kuno guru Lai. Siaping menyipitkan matanya dan menatap lubang cacing ruang waktu besar di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap, sembilan naga banjir muncul di ujung lubang cacing ruang waktu. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan kiserta darah mereka seperti matahari yang terik di langit. Budidaya mereka jelas telah mencapai puncak alam kuno arcai. Tali emas diikatkan di sekitar tubuh mereka, dan mereka menarik kereta emas gelap di belakang mereka. Sembilan naga banjir yang telah mencapai puncak alam kuno arcai ini sangatlah kuat. Mereka akan sangat dihargai oleh ras manapun, dan mereka pastinya ahli di level sesepuh. Namun, mereka sebenarnya dengan sukarela menarik kereta. Seorang pemuda berjubah putih duduk di kereta. Simbol swastika muncul di antara alisnya, memancarkan cahaya kemasan samar seolah mengandung misteri alam semesta yang tak terbatas. Jika dilihat, simbol swastika itu tiba-tiba berubah menjadi mata ketiga. Hanya dengan duduk di kereta, dia seolah-olah menjadi seluruh alam semesta. Semua hukum ruang dan waktu berputar di sekelilingnya, dan di ala satu-satunya di dunia. Hah! Pemuda berjubah putih itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat, matanya yang acu-ta'acu sepertinya menembus batasan waktu dan ruang, menatap langsung ke arah siaping dan si Yusein. Dia melihat ke bawah dari atas, seolah-olah dia adalah dewa yang telah lahir sejak zaman kuno. 2654 Tiba-tiba, siaping merasa seperti sedang diintip. Seolah-olah mata ketiga mengandung kekuatan untuk melihat menembus ilusi dan bahkan menembus esensi jiwa. Dong! Dia segera mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya dan membentuk lapisan perisai energi. Tampaknya itu berubah menjadi penghalang hukum yang padat yang langsung memblokir kekuatan. Segera, kekuatan misterius tidak dapat mengintip ke dalam tubuhnya dan diisolasi di luar penghalang hukum. Fenomena ini tentu saja menarik perhatian orang suci purba, Guru Lai. Secercah cahaya muncul di matanya seolah-olah dia sedikit terkejut bahwa seorang suci kuno benar-benar dapat menghalangi pandangan mata ketiganya. Bahkan orang suci purba dengan tingkat yang sama tidak dapat menghalangi mata ketiganya. Ziyussein, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Suara pemuda berkulit putih, Guru Lai, terdengar. Kekuatan gelombang suara menembus kehampaan dan langsung ditransmisikan ke pesawat luar angkasa Ziyussein, tetapi tidak ada orang di luar yang dapat mendengarnya. Guru Lai, ini sudah lama sekali. Sekarang setelah kamu kembali ke batas kota kuning, menurutku kamu telah memperoleh banyak manfaat di dunia rahasia. Aku khawatir ini hanya masalah waktu saja. Sebelum kamu maju ke alam tak terkalahkan. Orang suci Ziyu mengelus janggut putihnya. Dia bisa merasakan aura Guru Lai jelas lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah mencapai puncak alam primordial, dan tubuhnya mengeluarkan aura hukum hidup dan mati. Jika dia terus berkultivasi, maju ke alam tak terkalahkan hanya tinggal menunggu waktu. Kalau begitu, akan ada satu lagi orang suci Rilem tak terkalahkan dalam umat manusia. Ini juga merupakan hal yang luar biasa bagi umat manusia. Namun, dia juga mengalami depresi berat. Bagaimanapun, dia telah terjebak di alam primordial entah berapa era, dan sampai sekarang, masih belum ada harapan untuk menerobos. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati yang baik ketika orang suci yang lebih muda darinya berhasil menerobos? Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan emosi seperti ini begitu saja. Kalau begitu aku akan menerima kata-kata baik dari orang suci Ziyu. Ngomong-ngomong, orang suci ini cukup langka. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memperkenalkannya kepadaku. Guru Lai memandang Xiaoping dengan tatapan mendalam. Oh, ini adalah orang suci Fengdu, orang suci dari umat manusia yang baru saja datang ke batas benua kuning. Saya tahu bahwa dia luar biasa, jadi saya mengundangnya untuk berkumpul. Orang suci Ziyu tersenyum. Kamu tahu kalau aku paling suka berteman. Dia memperkenalkan Xiaoping ke Guru Lai. Orang suci Fengdu, nama ini memang asing. Sepertinya dia adalah seorang sein ras manusia yang baru saja maju ke kondisi kuno abadi belum lama ini. Tidak hanya itu, dia terlihat lebih muda dariku. Kata Guru Lai. Apa, dia bahkan lebih muda darimu, sage kuno. Tampaknya sage Fengdu juga merupakan seorang super jenius dalam umat manusia. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Mendengar hal tersebut, Ziyu Seng tercengang karena Guru Lai baru berusia 180 juta tahun. Bukan saja dia adalah seorang junior di antara para sage primordial, dia juga tidak dianggap tua bahkan di antara para sage kuno dekat dan sage abadi. Bagaimanapun, sangat sulit bagi seseorang untuk menembus setiap kondisi kultivasi. Adalah hal biasa bagi seseorang untuk terjebak selama ratusan juta tahun dalam satu waktu. Jika seseorang mencapai kondisi kuno abadi sebelum mencapai usia 180 juta tahun, seseorang memang bisa dianggap sebagai seorang super jenius. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan rule kuno, dia tidak akan terlalu jauh. Sebelumnya, saya selalu berkultivasi di wilayah rahasia alam semesta. Saya baru datang ke zona mistik setelah menerobos, jadi wajar saja jika Anda tidak mengenal saya, jelas siaping. Jadi begitu. Ziyu Seng menganggupkan kepalanya. Dia menerima penjelasan seperti itu. Sebenarnya, hal seperti itu biasa terjadi. Beberapa orang bijak akan terjebak di wilayah rahasia alam semesta. Hanya dengan menerobos barulah mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Sage Fengdu ini mungkin juga sama. Hanya saja dia tidak perlu mengalami banyak pengalaman untuk mencapai kondisi kuno abadi. Bakatnya sungguh mengejutkan. Kalau begitu, Sage Fengdu juga dianggap juniorku. Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi aku tidak membawa banyak hadiah. Aku akan memberimu sebotol pil yin yang nirvana ini. Guru Lai mengeluarkan sebotol pil dan memberikannya kepada siaping sebagai hadiah. Pil nirvana yin yang siaping mengedipkan matanya. Dia tidak familiar dengan pil ini. Ya Tuhan, Guru Lai, kamu benar-benar pemboros. Mendengar ini, Ziyu Seng tercengang. Tampaknya ia dipenuhi dengan rasa cemburu. Saat itu, saya meminta sebotol pil yin yang nirvana dari Anda dan bersedia membayar mahal untuk pil tersebut. Namun, Anda tidak bersedia menukarkannya. Sekarang setelah Anda bertemu seorang junior, kamu bersedia mengeluarkan sebotol pil yang begitu berharga. Apakah perbedaan antara dua orang begitu besar? Dia membenturkan dadanya, dipenuhi rasa cemburu. Beginilah seharusnya. Sage Feng Du memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, jadi dia layak mendapatkan sebotol pil yin yang nirvana. Jika Sage Feng Du dapat menerobos lagi dan menjadi orang suci kuno atau bahkan orang suci yang tak terkalahkan, itu akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Bantuan besar bagi umat manusia. Mengapa saya, Guru Lai, pelit dengan sebotol pil yin yang nirvana? Guru Lai tersenyum tipis. Pil nirvana yin yang, pil macam apa ini? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukanlah pil yang luar biasa, ini adalah pil yang unik untuk Sage Gu. Jangan tertipu oleh usianya yang masih muda, dia adalah seorang grandmaster penyempurnaan pil yang terkenal di kalangan umat manusia. Namanya menggemparkan seluruh alam semesta dan tak terhitung banyaknya orang suci yang mencarinya. Keluar untuk memurnikan pil. Ziyu Seng menjelaskan, dan botol pil yin yang nirvana ini dimurnikan oleh Sage Gu menggunakan metode uniknya. Dia menggunakan air yin yang ekstrim dan api yang yang ekstrim, serta 108 jenis obat suci. Jika pil ini dikonsumsi, jiwa akan memasuki keadaan mati dan mati, di mana yin dan yang berputar. Dalam keadaan seperti itu, memahami hukum asal usul alam semesta setidaknya 10 ribu kali lebih cepat. Jika beberapa orang suci yang berada dalam hambatan meminum pil ini, mereka mungkin akan memasuki kondisi pencerahan dan memahami hukum asal usul alam semesta yang luas, dan meningkat pesat. Dari sini bisa dibayangkan betapa berharganya pil ini. Entah berapa banyak orang suci yang ingin mendapatkan botol ini, tapi sayang sekali Sage Gu tidak mau menjualnya, artinya botol itu tidak untuk dijual. Dia menjelaskan nilai dari botol pil ini dan betapa luar biasanya itu. Pil ini terlalu berharga, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Mendengar kata-kata tersebut, Siaping langsung memutuskan untuk menolak. Dia selalu merasa bahwa tidak akan ada makan siang gratis di dunia, jadi aneh jika Sage Gu bersedia memberinya pil yang begitu berharga. Tentu saja, yang lebih penting, dia sangat kaya dan tidak kekurangan pil semacam itu. Saya, Guru Lai, tidak pernah bermaksud mengambil kembali apa yang telah saya berikan. Guru Lai melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini adalah hadiah yang telah dia berikan dan dia tidak berniat mengambilnya kembali. Namun, Siaping terus menolak, menyatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Saat Ziyu Seng melihat ini, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia benar-benar ingin mengambil pil itu atas nama Siaping, tetapi jika bajingan ini tidak menginginkannya, dia bisa menerimanya dengan enggan. 2655 Setelah bertahan selama beberapa menit, Siaping masih tidak bisa menolak. Di bawah bujukan orang suci Ziyu, dia hanya bisa dengan enggan menerima botol ramuan itu. Namun, dia juga memutuskan bahwa kecuali diperlukan, dia tidak akan menyentuh botol ramuan itu. Yah, kalau begitu, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Saya tinggal di sebuah rumah bangsawan di utara kota Suanhuang. Jika Anda butuh sesuatu, silakan cari saya di sana. Guru Lai sangat puas saat melihat Siaping menerima hadiahnya. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan naga berkepala sembilan untuk pergi. Ledakan gelombang. Dalam sekejap mata, naga banjir berkepala sembilan menarik Guru Lai dan menghilang dari tempatnya. Aku tidak menyangka Guru Lai menjadi orang yang ramah tamah. Siaping mengangkat alisnya. Memang benar, lelaki tua ini belum pernah melihat orang seperti itu. Dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam era yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Nomor dua setelah monster tak tertandingi Siaping, tapi dia tidak memiliki kesombongan. Sebaliknya, dia sangat rendah hati, rendah hati, dan suka berteman dimanapun. Dia punya teman dimanapun di kota Suanhuang. Orang suci Ziyu menghela nafas. Terlebih lagi, setelah dia menyempurnakan pilihan yang nirvana, dia tidak pernah menjualnya. Sebaliknya, dia memberikannya kepada para jenius Tiada Taraf yang dia hargai, dan banyak dari mereka telah menerima rahmatnya. Faktanya, reputasinya tidak hanya terbatas pada umat manusia. Dia tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan semua ras besar di alam semesta, dan bahkan orang-orang suci dari ras-ras besar. Dia hanya punya teman di seluruh dunia. Dia sangat terkesan dengan Guru Lai. Dia baru hidup selama 180 juta tahun, dan bakatnya luar biasa, tapi dia tahu bagaimana berperilaku seperti rubah tua. Pada dasarnya, Guru Lai tidak dapat menemukan banyak musuh di umat manusia, bahkan di alam semesta. Lagi pula, siapa yang ingin bermusuhan dengan orang suci yang kuat yang sering memberi mereka harta? Bukankah itu bodoh? Dari kedengarannya, orang ini sungguh luar biasa. Siaping mengangguk. Hanya dengan mendengarkan rumor seperti itu, dia benar-benar seorang jenius yang sempurna, tanpa kelemahan yang dapat ditemukan. Namun, hidupnya tidak begitu mulus pada awalnya. Ziyu Sain mengubah topik pembicaraan. Oh, apa sebenarnya yang terjadi? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada awalnya, dia hanyalah seorang anggota klan biasa di kota Suanhuang. Dia tidak berbeda dari yang lain, namun dahulu kala, artefak suci tertinggi, keberuntungan surga, tiba-tiba muncul di dekat kota Suanhuang. Ziyu berkata dengan sungguh-sungguh, diagram keberuntungan segudang surga adalah artefak suci tak tertandingi yang ditinggalkan oleh orang suci penciptaan di era primordial. Kekuatannya tak tertandingi, dan bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan kesulitan untuk menerobos. Hanya manusia biasa yang bisa masuk. Oleh karena itu, demi mendapatkan peluang keberuntungan orang suci keberuntungan, tak terhitung banyaknya manusia di kota kuning misterius yang telah memasuki diagram keberuntungan surga, dengan gila-gilaan berebut peluang keberuntungan. Di antaranya adalah Rulai Kuno. Dan hal ini telah memunculkan Rulai Kuno. Dia telah mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja dalam masalah ini. Tidak diketahui harta karun apa yang dia temukan, namun dia sebenarnya telah membangunkan fisik perang kesunyian besar dan bahkan melahirkan mata kebijaksanaan Buddha. Itu juga karena budidayanya telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya luar biasa, jauh melebihi level yang sama dengannya. Dia bahkan bisa menantang orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, dan pemahamannya tentang hukum asal-usul alam semesta juga sangat cepat. Jadi, dalam waktu singkat 180 juta tahun, Rulai Kuno mampu membuat terobosan tanpa hambatan apapun. Sekarang, dia telah naik ke puncak alam suci primordial. Dia berbicara tentang pengalaman Rulai Kuno, menunjukkan bahwa pengalamannya juga luar biasa. Diagram Keberuntungan Surga Mata Siaping Bersinar Dia ingat dengan jelas artefak suci yang tak tertandingi ini serta rencana kuno yang terbentang selama triliunan era yang terkandung dalam Heaven's Fortune Diagram. Ini adalah rencana yang telah dirancang oleh orang suci penciptaan dalam dimensi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah merusak pil-pil di dalam Heaven's Fortune Diagram, dan tujuannya adalah untuk memungkinkan dia suatu hari terlahir kembali dan kembali. Dan pengalaman Rulai Kuno ini, serta kecepatan kultifasinya yang seperti cheat, membuat sulit untuk tidak curiga bahwa ada hubungan antara Rulai Kuno dan Sein Penciptaan. Mungkinkah ada masalah dengan botol pil pemadam yin yang ini? Apakah bajingan ini mencoba menipuku? Ataukah Rulai Kuno ini adalah reinkarnasi dari orang suci penciptaan? Atau apakah dia hanya bidak catur dari Sein Penciptaan? Xia Ping menyipitkan matanya. Dia sangat curiga dengan tujuan Rulai Kuno ini, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimanapun, Ziyu berada tepat di sampingnya. Namun jika Rulai Kuno ini ingin menipunya, maka niat orang ini benar-benar pantas untuk dihukum mati. Apa yang salah? Apakah menurut Anda ada masalah dengan Feng Dusage? Ziyu sepertinya merasakan perubahan suasana hati Xia Ping dan mau tidak mau bertanya. Saya hanya merasa bahwa hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya tidak berpikir bahwa petapa kuno dulunya adalah makhluk fana, kata Xia Ping. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Alam semesta ini terlalu luas dan terdapat banyak sekali pertemuan tak terduga. Faktanya, kita, nenek moyang manusia, tidak, bahkan para sage biasa, semuanya telah sampai sejauh ini karena mereka pernah mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Jika kita tidak memiliki selubung takdir, mustahil bagi kita untuk naik ke alam sage dan memperoleh kehidupan abadi. Ziyu kamu berkata. Apa yang dikatakan Ziyu benar? Xia Ping mengangguk, tidak membantah. Baiklah, aku tidak akan membicarakan gosip ini denganmu. Jika kamu ingin memahami sage kuno, sama saja pergi ke tempat lain. Perbuatannya sudah diketahui luas. Ziyu memandang Xia Ping dan berkata, Anda mungkin datang ke benua hitam kuning untuk mencari peluang menerobos. Benua hitam kuning tidak kekurangan alam mistik alam semesta. Setiap alam mistik sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak bahkan ada beberapa harta karun yang diidam-idamkan oleh para sage yang tak terkalahkan. Begitu harta itu muncul, pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Namun harta karun tersebut tidak mudah didapat, dan resiko yang harus ditanggung juga besar. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan sage yang tak terkalahkan pun bisa mati di alam mistik. Anda baru saja tiba, jadi Anda tidak perlu terburu-buru menjelajahi alam mistik alam semesta lainnya. Sebaliknya, Anda harus tinggal di benua hitam kuning untuk sementara waktu dan mencari tempat untuk menetap. Belum terlambat untuk berangkat setelah mempelajari semua alam mistik. Terima kasih atas pengingatnya, Ziyu. Siaping mengangguk. Mengesampingkan kemungkinan Guru Lai menyembunyikan niat jahat atau merencanakan sesuatu, orang suci Ziyu memang tulus dalam membantunya. Baiklah, jika kamu membutuhkan sesuatu di kemudian hari, silakan cari aku. Aku tinggal di sebuah istana di selatan kota hitam kuning. Jika kamu datang mengetuk pintu, aku pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Ziyu Sain mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ya, Siaping mengangguk. Dia bahkan menambahkan informasi kontak universe virtual network ke Ziyu Sain. Ini akan memudahkan mereka untuk menghubungi satu sama lain di masa depan. Setan Besar Tingkat Dewa. 2656. Suatu hari kemudian, Siaping akhirnya menemukan sebuah rumah bangsawan di kota Suanhuang. Dia segera membelinya dan memperlakukannya sebagai tempat tinggal permanennya di kota Suanhuang. Lagi pula, jika itu adalah rumah kontrakan, keamanan dan privasi tidak akan cukup. Rumah bangsawan seperti itu, terutama di kota Suanhuang di mana setiap inci tanahnya bernilai emas, tentu saja sangat mahal. Orang-orang biasa tidak akan mampu membelinya dan hanya bisa menyesali kekurangan mereka. Bahkan orang bijak pun akan merasakan kesulitannya. Namun, bagi Siaping yang kaya dan sombong, tentu saja itu bukan apa-apa. Dia membelinya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia juga memodifikasi manor dan mengatur formasi pembatasan satu demi satu. Itu seperti sebuah benteng, jadi tidak ada yang bisa dengan mudah menembus pertahanan istana. Setelah mendekorasi rumahnya di kota Suanhuang, Siaping untuk sementara menghela nafas lega. Dia akhirnya memiliki tempat tinggal sendiri di tempat ini, sehingga dia bisa menetap untuk sementara waktu. Sistem, periksa ramuan Yin Yang Nirwana ini dan lihat apakah ada masalah dengannya. Setelah semuanya selesai, Siaping juga ingat ramuan yang diberikan Guru Lai kepadanya. Dia selalu mewaspadai ramuan ini dan tidak pernah mempercayainya. Dia bahkan tidak memasukkan ramuan itu ke dalam buku pegunungan dan lautan. Sebaliknya, ia memilih untuk meletakkannya di ruang penyimpanan biasa. Berbunyi. Dalam sekejap, suara sistem berbunyi, peringatan, peringatan, ramuan ini sangat berbahaya. Ramuan ini mengandungki Nirwana Yin Yang dan kiciptaan yang tak ada habisnya. Di permukaan, tampaknya tidak ada masalah apapun dan bahkan memiliki dampak yang sangat besar. Manfaatnya bagi tubuh manusia. Namun kenyataannya, ramuan ini memiliki efek samping yang sangat serius. Berisi jimat misterius dan kuat, jimat pengendali jiwa penciptaan, yang berisi tanda-tanda hukum para dewa. Secara diam-diam hal itu dapat merusak jiwa seseorang. Jika kekuatan obat meresap ke setiap sudut tubuh seseorang, kemungkinan besar akan dikendalikan oleh pemilik ramuan ini. Ini seperti cacing bu yang bisa meresap ke dalam jiwa dan berakar. Apa? Mata siaping berbinar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan pada ramuan ini, dia tidak menyangka ramuan itu begitu jahat dan jahat. Jika dia meminum pil ini, hidup dan matinya akan berada di bawah kendali guru Lai. Sepertinya jiwanya telah ditanam di cacinggu, tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menjadi budak pihak lain. Selain itu, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kepribadian guru Lai yang baik hati juga merupakan sebuah kepura-puran. Tujuannya adalah menciptakan citra yang baik untuk dirinya sendiri dan berteman dengan para jenius dari berbagai ras. Setelah sekian lama, Kinmu tidak tahu berapa banyak pil yin yang nirvana yang diberikan guru Lai, berapa banyak orang suci yang dia kendalikan, dan berapa banyak kekuatan yang dia miliki dalam kegelapan. Sistem, jiwa seorang sage sangat kuat. Mungkinkah pil yin yang nirvana ini juga dapat dikontrol secara diam-diam tanpa terdeteksi apapun? Siaping bertanya. Iya, jiwa seorang saint tidak bisa mendeteksinya. Hanya saint yang tak terkalahkan yang mungkin bisa mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Tapi saint di bawah alam tak terkalahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem berkata, teknik ini mungkin diwarisi dari dewa yang kuat, itulah sebabnya teknik ini dapat menyempurnakan jimat ilahi tersebut. Bahkan para suci pun tidak dapat mendeteksinya. Selain itu, kontrol semacam ini juga bersifat diam dan tidak terlihat. Bahkan orang yang dikendalikan pun tidak mengetahuinya. Tanpa disadari, orang yang dikendalikan akan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Guru Lai. Jika kesan baik mencapai tingkat tertentu, mereka mungkin bersedia melewati api dan air demi Guru Lai dan mendengarkan semua perintahnya. Namun, mereka yang dikendalikan hanya akan berpikir bahwa mereka bersedia melakukannya dan melakukannya demi temannya. Para sage lainnya tidak akan ragu dan hanya akan berpikir bahwa hubungan mereka berdua memang bersahabat. Ada hal seperti itu. Secercah cahaya muncul di mata siaping. Dia meremehkan metode Guru Lai. Hanya dengan mampu memurnikan jimat ilahi tersebut dan menyembunyikannya di dalam pil, dia dapat mengendalikan sage yang jumlahnya tidak diketahui. Jika bertahun-tahun telah berlalu, bukankah jumlah sage yang dikendalikan oleh Guru Lai tidak terhitung? Metode semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada Saint Blood Soul dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bagaimanapun, metode semacam ini tidak bersuara dan tidak dapat dideteksi oleh sage manapun. Itu terlalu rahasia dan tidak sekeras metode biasa, yang bisa dilihat sekilas. Cara semacam ini lebih mirip dengan hubungan antara orang beriman dan dewa. Orang-orang percaya yang fanatik itu disebut fanatik dan rela melakukan apa saja demi para dewa. Mungkin ini bukan yang disebut kontrol tapi cuci otak. Tidak ada keraguan bahwa metode semacam ini jauh lebih menakutkan daripada kontrol. Tentu saja, harga untuk memurnikan jimat ilahi semacam itu tidaklah kecil. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, jumlah pilihan yang nirvana yang dapat disuling oleh Guru Lai sangat sedikit. Karena itu, dia harus memilih orang-orangnya dengan cermat setiap saat. Jika mereka bukan orang jenius yang luar biasa, mereka tidak akan menarik perhatiannya. Faktanya, mengendalikan seorang jenius yang luar biasa jauh lebih baik daripada mengendalikan ribuan orang jenius yang biasa-biasa saja. Guru Lai itu, bukan, dia seharusnya adalah saint of creation. Warisan macam apa yang diperoleh orang itu? Untuk benar-benar mempunyai metode seperti itu? Mungkinkah dia juga memperoleh warisan dewa? Siaping menyipitkan matanya. Sejujurnya, setelah dia mendapatkan warisan dewa iblis sejati, dia tahu betapa kuat dan tidak masuk akalnya para dewa. Mereka ada dalam hukum, namun mereka melampauinya dan mengubahnya. Orang bijak tidak bisa melawan mereka. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan dewa, mereka akan naik ke surga dalam satu langkah. Namun jika orang suci penciptaan ini benar-benar mendapatkan warisan dewa di era abadi, maka semuanya bisa dijelaskan. Bagaimanapun juga, metode kebangkitan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang bijak biasa, apalagi dipahami. Rencana semacam ini yang bisa dikatakan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak memiliki kartu truf yang besar, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah dia takut kalau-kalau setelah sekian lama, akan terjadi kecelakaan? Oleh karena itu, Saint of Creation harus memiliki kartu truf yang sangat besar. Bahkan jika rencananya gagal, dia tidak akan mati dan akan tetap terlahir kembali di suatu tempat. Orang ini terlalu berbahaya. Jika ada kesempatan, saya harus menyingkirkannya secepat mungkin. Siaping mengepalkan tangannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang mencoba mengendalikan hidup dan mati orang lain, terutama ketika orang ini ingin berkomplot melawannya. Hal ini membuatnya semakin marah. Jika ada kesempatan, dia sama sekali tidak keberatan membunuh orang suci penciptaan ini agar dia tidak memandangnya dengan iri. Terlebih lagi, metode ini aneh dan sulit untuk ditangani. Sekalipun cara ini tidak dapat menanganinya, jika digunakan untuk melawan orang tua atau orang yang dicintainya, lalu apa yang akan terjadi? Dia tidak punya pilihan selain menghadapi ancaman ini secara langsung. Pil ini sepertinya menyembunyikan sedikit jiwa dan aura guru lai. Jika aku menghancurkannya, pasti akan membangkitkan kewaspadaan rubah tua itu. Saya tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Saya harus meninggalkannya untuk sementara waktu. Siaping awalnya ingin menghancurkan pil yin yang nirvana ini, tetapi setelah berpikir bahwa dia tidak dapat memperingatkan musuh, dia menyerah pada tindakan ini. 2657 Saat ini, di tempat lain di kota Xuanhuang, itu adalah istana tempat guru lai berada. Dia saat ini berada di ruang meditasi, duduk bersila dan berkultivasi dalam pengasingan. Ruang waktu ke segala arah tampak melengkung, membentuk pusaran air yang menghasilkan energi asal mula alam semesta dalam jumlah besar. Di ujung ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya ada lorong kosong misterius yang terhubung ke tubuh guru lai. Seolah-olah dia adalah penguasa seluruh dunia dan menerima hadiah dari ruang waktu yang tak terbatas. Seolah-olah kekuatan seluruh dunia tertanam di tubuhnya, dan kekuatan sihirnya tak terduga. Suara mendesing. Guru lai membuka matanya, dan sepertinya dia telah mengakhiri kultivasinya kali ini. Semua ruang waktu kembali normal, dan pusaran air ruang waktu yang semula luas juga telah lenyap sepenuhnya. Benar saja, teknik benih iblis di hati dao ini sangat mendalam. Ia menggunakan semua makhluk hidup sebagai makanan dan tungku dari berbagai teknik untuk memberi makan dirinya sendiri. Ini adalah teknik tertinggi yang mengarah langsung ke Grandao dan Sang Jalan. Untuk menjadi dewa. Mata guru lai menampakkan secercah cahaya, dan pupil matanya berubah menjadi pusaran air hitam yang sepertinya mengandung aura iblis di antara iblis. Itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Jika beberapa orang yang mengenalnya melihat pemandangan ini, mereka pasti akan gemetar ketakutan. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda, iblis dari seluruh dunia. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya. Namun, tubuhnya tidak memiliki sifat iblis, dan pada saat yang sama, dia memiliki hati Buddha. Seolah-olah kekuatan Buddha dan iblis saling terkait dan menyatu di dalam tubuhnya. Hal ini melahirkan semacam kekuatan iblis dan tak terduga yang seperti kekacauan utama yang tidak dapat dipahami. N. Menarik. Begitu banyak waktu telah berlalu, tetapi Santo Fengdu itu masih belum meminum pil pemadaman Yin Yang. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang mencurigakan? Mata guru lai menunjukkan sedikit rasa dingin, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Jika rahasianya diketahui oleh Fengdu, maka orang suci Fengdu ini harus mati. Rahasia di tubuhnya tidak bisa dibocorkan. Itu karena dia menggunakan semua makhluk hidup sebagai kuali dan makanan. Metode seperti itu hanyalah iblis di antara iblis, dan tidak ada ras yang bisa mentolerir keberadaan seperti dia. Sebelum dia maju ke alam dewa dan menjadi tak terkalahkan di dunia, rahasianya pasti tidak bisa dibocorkan. Kalau tidak, tidak akan ada tempat baginya, guru lai, di seluruh alam semesta. Tidak, benih iblisku sangat dalam. Ia tersembunyi di dalam simbol ketuhanan dan menyatu dengan hukum sumber. Ia mengandung kekuatan untuk menipu langit, jadi mustahil bagi orang suci kuno yang remeh untuk menemukannya. Segera, guru lai membatalkan kesimpulan sebelumnya. Dia sangat percaya diri dengan teknik tertingginya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang suci kuno. Faktanya, bahkan seorang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan tidak akan dapat menemukan rahasia seperti itu, apalagi seorang suci kuno. Itu sebabnya dia berani melakukan hal seperti itu secara terbuka. Leluhur agung klan manusia telah menguji pil Nirwana Yin yang berkali-kali, namun dia masih tidak dapat menemukan rahasianya. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan metode rahasianya. Mustahil bagi sage lain untuk mendeteksinya dengan mudah. Karena tidak mungkin untuk mengetahuinya, mengapa anak itu mengambilnya. Benar sekali, mungkinkah dia merasa sia-sia meminum pil ini sekarang dan ingin menunggu sampai dia mengalami hambatan sebelum meminumnya? Hmm, bukan tidak mungkin. Guru Lai memikirkan kemungkinan lain. Alasan mengapa Santo Feng Du tidak meminumnya sekarang adalah karena dia ingin meminumnya pada saat yang kritis agar dapat memberikan efek yang paling besar. Sebenarnya hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Menurut gagasan untuk memaksimalkan efek obat mujarab, metode ini adalah cara yang tepat untuk memaksimalkan efeknya. Sepertinya aku harus mengawasi Feng Du. Meskipun Guru Lai mengira Feng Du tidak dapat mendeteksi efek pil yin yang nirvana yang dia buat, dia tetap tidak bisa bersantai sebelum meminumnya. Hanya setelah anak itu mengambilnya, dia akan merasa nyaman sepenuhnya. Dengan cara ini, apapun trik yang dilakukan anak itu, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Di sisi lain, di Tanah Suci Klan Manusia. Orang Suci Dark North, Guru Leluhur Xiaoyao, Guru Leluhur Empirean, dan para biksu tak terkalahkan lainnya berkumpul bersama. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas peristiwa besar yang akan menentukan masa depan klan manusia. Hem, ada apa, Dark North? Master Leluhur Xiaoyao memperhatikan ekspresi Dark North Saint. Anak itu, Xiaoping, sepertinya telah tiba di benua hitam kuning saat ini. Dark North Saint menerima kabar tersebut. Faktanya, semua orang Suci yang tak terkalahkan tahu bahwa Xiaoping mengubah namanya menjadi Feng Du. Sebagai Master Xiaoping, Dark North Saint tidak terkecuali. Oleh karena itu, ketika Xiaoping tiba di benua hitam kuning, informasi pendaftarannya akan dikirimkan ke database klan manusia. Sebagai orang Suci yang tak terkalahkan, orang Suci Dark North secara alami menerima berita itu dan segera mengetahui keberadaan Xiaoping. Benua Hitam Kuning Mendengar ini, Guru Leluhur Xiaoyao mengerutkan kening. Tempat itu sangat berbahaya dan bukan tempat bagi orang Suci di dekat zaman kuno. Apa yang dia lakukan di sana? Apakah dia ingin memasuki alam rahasia alam semesta? Namun dengan kekuatan dan bakatnya, dia tidak perlu pergi ke tempat berbahaya secepat itu. Benar-benar pembuat onar, cepat dan minta dia kembali. Dia sedikit marah dan merasa bahwa Xiaoping tidak mengetahui bahaya alam semesta. Benua Hitam Kuning adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam semesta, dan penuh dengan alam rahasia alam semesta yang dapat membunuh orang-orang Suci yang tak terkalahkan. Untuk menaklukkan benua ini, klan manusia telah mengorbankan banyak orang Suci, jadi dia tahu betul betapa berbahayanya benua ini. Jika seorang Suci di zaman kuno datang ke benua Hitam Kuning, dia tidak akan mencari harta karun tetapi mencari kematian. Tidak, dia bukan lagi orang Suci di dekat zaman kuno. Sepertinya dia telah naik ke zaman kuno. Ekspresi Dark North Saint aneh, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Saman kuno. Jadi bagaimana jika dia adalah zaman kuno? Mendengar ini, guru leluhur Xiaoyau hendak membentaknya, tapi tak lama kemudian, dia membeku dan ternganga. Tunggu apa? Anda mengatakannya lagi. Bocah bajingan itu telah naik ke zaman kuno. Apakah kamu bercanda? Dia tercengang, benar-benar terpana. Saman kuno. Tidak hanya guru leluhur Xiaoyau, tetapi para leluhur lainnya juga tercengang dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Lagi pula, belum lama ini, anak ini hanyalah seorang suci abadi. Mereka heran bahwa dia telah naik ke zaman kuno dan memahami hukum luar angkasa dengan kecepatan yang begitu cepat. Namun, anak ini telah mencapai zaman kuno dan memahami hukum penciptaan dalam waktu yang singkat. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika dia berkultivasi di pesawat luar angkasa, dia tidak bisa maju secepat itu. Meskipun para biksu yang tak terkalahkan ini berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat seorang biksu berkultivasi begitu cepat seolah-olah tidak ada hambatan dalam budidayanya. Benar-benar menakutkan. Para leluhur manusia tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa dan tidak bisa berkomentar. 2658 Ya, itulah yang dikatakan informasinya. Dikatakan bahwa anak ini naik ke alam suci kuno dan mengubah namanya menjadi orang suci fengdu. Mulut orang suci laut utara bergerak-gerak, dan dia tampak tidak bisa berkata-kata. Dalam hal keterkejutan, tidak ada yang lebih terkejut darinya, karena dia telah menyaksikan Xiaoping tumbuh selangkah demi selangkah dari saat dia lemah hingga seperti sekarang ini. Tentu saja, dia tahu bahwa Xiaoping memiliki potensi yang tak ada habisnya dan pasti akan mencapai ranah kultivasi tertinggi di masa depan. Masalahnya adalah dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Itu baru saja terjadi dalam waktu yang lama, dan dia telah naik dari alam abadi ke alam kuno-kuno. Bahkan mengendarai pesawat luar angkasa pun tidak mungkin segila ini, bukan? Sejujurnya, dia adalah seorang jenius yang langka di era klan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikenal sebagai jenius dari klan manusia yang naik ke alam tak terkalahkan paling cepat dan memiliki petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpikir bahwa dia hampir menjadi putra takdir. Tapi sekarang, dibandingkan dengan muridnya, dia tampak sangat timpang. Dia sangat tertekan dan tidak tahu harus berkata apa. Benarkah? Baru sekian lama, dia sudah memahami hukum penciptaan dan naik ke alam kuno-kuno. Petualangan macam apa yang dia lalui? Guru leluhur Xiaoyao tercengang. Dia tidak percaya itu benar karena terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa membayangkan seorang anak bisa berkembang begitu cepat? Izinkan aku memeriksa apakah anak ini benar-benar telah naik level ke kondisi kuno abadi. Tunjukkan padaku rekaman pengawasan saat dia memasuki tanah Suan Huang. Menggunakan otoritasnya sebagai tuan-tua umat manusia, Tuan Tuakong mengeluarkan rekaman pengawasan. Seketika, adegan kemunculan Xiaoping di benua hitam kuning diperlihatkan kepada master leluhur manusia. Menarik, memang benar, dia memang telah naik ke alam kuno-kuno. Guru leluhur Empyrean memicinkan matanya dan berkata, tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan banyak hukum kosmik misterius. Ada jejak hukum ruang dan waktu yang mengalir dengan cepat, dan ada banyak garis karma yang menjeratnya. Sepertinya pengalamannya adalah sangat tidak biasa, dan tempat yang dimasukinya juga tidak terbayangkan oleh para sage biasa. Matanya berputar seperti kekacauan, dan dia sepertinya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang bijak biasa. Itu adalah sepasang mata ruang dan waktu yang memiliki kemampuan untuk melihat rahasia segala sesuatu. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat rahasia di Xiaoping. Seolah-olah ada banyak hukum yang menjeratnya seperti penghalang dunia, dan banyak hukum yang tidak dapat menyerangnya. Tempat yang tak terbayangkan, apa itu? Tuan leluhur Xiaoyao bertanya. Aku tidak yakin. Aku baru saja melihat aura bencana, kehancuran, kekacauan, jiwa, jurang maut, dan iblis, kata guru leluhur Empyrean dengan suara yang dalam, menandakan bahwa dia hanya mengetahui sedikit petunjuk. Meski hanya beberapa kata sederhana, semua nenek moyang manusia menggigil. Setiap kata mengandung aura takdir yang tiada habisnya, cukup membuat orang gemetar ketakutan. Segala hal yang berhubungan dengan dewa sangatlah tidak biasa dan di luar imajinasi orang bijak. Apa, itu, 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 Ping adalah, kuno, ilahi, oleh, Ping, dewa ilahi. Apakah dia mendapatkan warisan dewa? Seorang nenek moyang manusia berspekulasi. Aku tidak yakin, tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa pertemuan kebetulan yang dia alami tidaklah sederhana. Sepertinya tidak akan lama lagi Seinta terkalahkan lainnya akan muncul di klan manusia kita. Bersemangat, guru leluhur Xiaoyao mengelus janggut putihnya. Baginya, semakin banyak ahli top yang dimiliki klan manusia, semakin banyak manfaat yang akan diberikan kepada seluruh klan manusia. Memang benar, ini adalah hal yang bagus. Jika dia bisa mendapatkan warisan para dewa, itu akan luar biasa. Pantas saja dia meningkat begitu cepat. Perang antara semua alam dan iblis neraka semakin dekat. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia tidak akan mati. Kita harus merahasiakan ini. Kita tidak bisa membiarkan ras-ras teratas seperti klan iblis, klan serangga, dan klan elemental mengetahui tentang dia. Jika tidak, master leluhur dari ras-ras teratas ini akan menjadi gila. Manusia leluhur guru berbicara satu sama lain dan menentukan arah percakapan ini. Dark North, nampaknya kamu pandai mengajar murid. Ini sudah lama sekali, tapi kamu sudah mengajar murid yang telah mencapai tingkat orang suci kuno. Kapan kamu akan mengajar lebih banyak murid sehingga kita manusia bisakah memiliki lebih banyak orang jenius? Kata guru leluhur Empyrean sambil tersenyum. Pergilah. Mulut Dark North Sein bergerak-gerak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana muridnya tumbuh begitu cepat. Anak ini meningkat begitu cepat semata-mata karena kemampuan muridnya. Yang dilakukan Dark North Sein hanyalah membiarkan domba berkeliaran di daratan tanpa melakukan apapun. Jika dia harus mengambil lebih banyak murid, dia tidak tahu bagaimana cara mengajar mereka. Beberapa hari kemudian, melalui informasi yang dikumpulkan oleh Corin dan berita dari Universitas Virtual Network, Siaping perlahan mulai memahami beberapa hal tentang benua hitam kuning. Benua hitam kuning tidak ada batasnya. Sejauh ini, saya tidak tahu seberapa besarnya. Diameternya setidaknya ratusan miliar tahun cahaya. Luas dan tidak terbatas. Corin berkata, lingkungan budidayanya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Ini disebut tanah suci untuk budidaya. Penuh dengan ki hitam kuning. Kultifator biasa yang mengolah di tempat ini akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan sage pun akan mendapat manfaat besar darinya. Bercocok tanam di sini, dan juga menjadi salah satu tanah suci untuk budidaya umat manusia. Padahal, jika bukan karena benua hitam kuning terlalu jauh dari markas umat manusia, perjalanannya sulit, dan banyak kesulitan serta rintangan dalam perjalanan, entah berapa banyak manusia akan bermigrasi ke benua hitam kuning. Aku tahu ini, tapi aku ingin tahu rahasia apa yang dimiliki benua hitam kuning yang menarik begitu banyak orang suci kuno, orang suci kuno, dan bahkan orang suci yang tak terkalahkan untuk datang ke tempat ini. Xia Ping bertanya. Sederhana sekali, itu karena benua hitam kuning kaya akan alam rahasia alam semesta. Corin berkata dengan suara yang dalam, di benua hitam kuning, setiap pegunungan besar dapat melahirkan alam rahasia alam semesta. Beberapa alam rahasia alam semesta terbentuk secara alami oleh langit dan bumi, tetapi beberapa alam rahasia alam semesta adalah buatan manusia. Mereka mungkin terbentuk setelah jatuhnya orang-orang suci yang tak terkalahkan, dan beberapa alam rahasia alam semesta yang kejam bahkan mungkin terbentuk setelah jatuhnya para dewa. Dan di alam rahasia ini, banyak harta karun semesta yang lahir. Ini adalah harta karun yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Mereka sungguh tak ternilai harganya. Di antara harta karun ini, beberapa di antaranya adalah obat suci yang sangat langka dengan efek pengobatan yang menakjubkan. Beberapa di antaranya adalah biji kosmik unik yang khusus digunakan untuk memurnikan harta sihir kelahiran. Bahkan ada pula yang terbentuk secara alami di alam semesta dan memuat hukum-hukum dasar alam semesta. Tidak mungkin untuk menyebutkan nama mereka, tetapi itu adalah harta karun rahasia terhubung yang memiliki efek luar biasa. Itu juga karena kemunculan harta karun inilah yang membuat para sage dari ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Tidak hanya para sage dari umat manusia, tetapi bahkan para sage dari ras puncak lainnya berharap untuk memasuki alam rahasia ini untuk dijelajahi. Ini mengungkapkan isi informasi yang ditemukannya hari ini. 2659 Tapi jangan lihat berapa banyak harta karun yang lahir di alam rahasia ini. Alam rahasia ini juga sangat berbahaya dan mengandung bencana mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seorang suci masuk, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Corin melanjutkan, Bahkan beberapa alam rahasia pun terlalu berbahaya. Begitu para suci yang tak terkalahkan telah jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, banyak orang suci dari berbagai ras yang takut pada mereka. Mereka diklasifikasikan sebagai alam rahasia terlarang. Alam rahasia ini tersebar di seluruh benua hitam kuning seperti bintang. Tingkat bahayanya bervariasi. Yang lebih mudah bahkan bisa dimasuki oleh manusia, dan yang lebih berbahaya bahkan bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Namun di antara alam rahasia yang sangat berbahaya ini, semua orang suci dan semua ras mengenalinya sebagai alam rahasia yang paling berbahaya. Itulah alam rahasia Inferno. Alam rahasia Inferno. Siaping mengangkat alisnya. Ini adalah alam rahasia kuat yang terbentuk secara alami oleh asal mula alam semesta. Ini juga merupakan alam rahasia pertama tempat lahirnya benua hitam kuning. Tampaknya ini adalah medan perang era Arcean. Mungkin ditelusuri kembali ke sebuah bahkan saman yang lebih kuno. Corin berkata dengan suara yang dalam, alam rahasia ini dipenuhi dengan lava dan kekuatan panas. Sungai-sungai yang mengalir semuanya adalah sungai yang menyala-nyala dan api surgawi yang menakutkan ada di mana-mana. Api surgawi ini sangat kuat. Sekali disentuh olehnya, bahkan seorang suci pun tidak dapat memadamkannya. Pernah ada orang suci yang masuk secara berkelompok. Tanpa diduga, gunung berapi meletus dan seketika menenggelamkan para orang suci ini, mengubah mereka menjadi abu. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk berjuang. Jiwa mereka hancur. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan melanjutkan, lagi pula, dunia rahasia ini bukanlah dunia mati. Dunia ini juga melahirkan banyak makhluk hidup menyala-nyala yang kuat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya monster yang bisa lahir di lingkungan yang begitu kejam dan keras. Monster-monster ini setidaknya adalah orang suci abadi ketika mereka dilahirkan. Apa? Mendengar ini, siap yang terkejut. Bahkan gaya, yang diberkati oleh asal-usul alam semesta dan dikenal sebagai ras terkuat di alam semesta, bukanlah orang suci abadi ketika mereka dilahirkan. Mereka masih perlu berkultivasi selama bertahun-tahun. Tapi monster di alam rahasia Inferno ini abadi saat mereka dilahirkan. Iya, meskipun hanya ada sedikit monster di sini, mereka abadi ketika mereka dilahirkan. Corin berkata, bisa dibayangkan betapa menakutkannya alam rahasia Inferno ini. Konon ada beberapa monster yang telah mencapai alam tak terkalahkan, sama seperti alam suci tak terkalahkan dari klan manusia. Di permukaan, hanya ada sembilan alam tak terkalahkan, realm science, dan hal yang sama berlaku untuk balapan puncak lainnya. Namun di Inferno Secret Land, konon ada ratusan aura kuat yang mampu menyaingi Invincible Realm Science. Ratusan dari mereka Setelah menyaksikan kekuatan alam infernal, Siaping tidak lagi merasakan sesuatu yang istimewa tentang kemunculan ratusan sage yang tak terkalahkan. Namun, inilah alam semesta modern. Klan teratas saat ini, seperti klan manusia, hanya memiliki sembilan orang bijak tak terkalahkan. Namun, dunia pesawat rahasia seperti itu bisa melahirkan ratusan sage tak terkalahkan. Sungguh sulit dipercaya. Tentu saja, alasan mengapa hanya ada sedikit sage yang tak terkalahkan di klan manusia juga berkaitan dengan waktu. Alam semesta ini masih terlalu muda. Itu masih dalam masa pertumbuhan. Dibandingkan dengan alam infernal, yang telah berkembang entah berapa tahun, fondasinya secara alami kurang. Jika harus dibandingkan, yang satu berumur 3 tahun, dan yang lainnya berumur 300 juta tahun. Bagaimana hal ini bisa dibandingkan? Untungnya, tanah rahasia Inferno ini memiliki hukum yang sangat kuat. Monster-monster tirani itu tidak bisa keluar dari tanah rahasia Inferno. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan mati. Corin menghela nafas. Jika dia tidak datang ke benua hitam kuning, dia tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak monster dengan kekuatan yang menakutkan di alam semesta. Meskipun klan manusia, klan iblis, klan elemental, dan ras lainnya dikenal sebagai klan teratas, nyatanya, masih ada beberapa kekuatan yang dapat dibandingkan dengan klan teratas tersebut. Belum lagi yang lain, hanya klan binatang suci itu saja, fondasi mereka jauh lebih kuat daripada klan manusia dan klan teratas lainnya. Hanya saja mereka belum menunjukkannya. Namun, ini hanya dunia pesawat rahasia terkuat dan paling berbahaya. Selain itu, ada beberapa dunia pesawat rahasia yang kurang berbahaya. Setidaknya para petapa tak terkalahkan masih bisa hidup kembali. Corin melanjutkan, Sama seperti batu suara yang Anda gunakan untuk menempa senjata ajaib kelahiran Anda, itu berasal dari gunung suara alam semesta yang terkenal di benua hitam kuning. Tingkat bahaya di bidang rahasia ini juga dapat masuk dalam 10 besar di benua hitam kuning. Dia memandang Siaping. Peringkat 10 besar. Kalau begitu, lalu bagaimana cara mendapatkan soundstone ini? Siaping bertanya. Soundstone itu ditemukan di dunia pesawat rahasia di pinggiran Sound Mountain. Itu hanyalah potongan material acak. Itu tidak bisa dianggap sebagai material soundstone yang diproduksi di intinya. Corin berkata, Faktanya, sejauh ini, tidak ada sage, termasuk sage realm invincible, yang mampu memasuki kedalaman Sound Mountain untuk menjelajah. Dikatakan bahwa pernah ada seorang sage tak terkalahkan yang mencoba masuk jauh ke dalam Sound Mountain untuk menyelidikinya. Dia tidak menyangka bahwa saat dia mencapai area dalam Sound Mountain, dia akan segera terbunuh oleh suara iblis dari dalam, hampir menghancurkan jiwanya. Jika bukan karena invincible sage yang memiliki sedikit metode melarikan diri, saya khawatir dia akan mati di Sound Mountain dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dia mengatakan bahwa setelah kejadian ini, banyak orang bijak yang menyebut gunung suara sebagai tempat terlarang. Jika tidak perlu, jangan masuk dan mencari kematian. Faktanya, selain Sound Stoney yang mengandung kekuatan suara aneh, Sound Mountain ini adalah gunung yang benar-benar tandus. Tidak ada harta karun lain yang muncul. Hal ini membuat banyak sage kehilangan minat terhadap gunung pola suara. Lagipula, Sound Stoney jenis ini paling banyak bisa digunakan untuk memurnikan harta sihir. Namun, tidak semua sage ingin menggunakan Sound Stoney untuk memurnikan harta sihir. Hal ini juga menyebabkan daya tarik Sound Stoney menjadi sangat berkurang. Tentu saja, meski begitu, nilai Sound Stoney tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu telah menjadi sumber daya strategis bagi ras manusia dan tidak akan dijual dengan mudah. Hanya ras manusia yang bisa berdagang dengannya. Jadi begitu, siaping menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan Sound Mountain ini. Ini karena jika dia ingin meningkatkan harta karun kehidupannya, lonceng kekacauan, menjadi artefak sage yang tiada taranya, dia memerlukan batu suara dalam jumlah besar. Tidak, itu harusnya Sound Stoney dengan kualitas lebih tinggi. Masalahnya adalah Sound Stoney seperti itu tidak bisa diperdagangkan bahkan di dalam ras manusia. Lagipula, tidak banyak sage yang bisa memasuki kedalaman Sound Mountain dan mengeluarkan Sound Stoney berkualitas tinggi ini. Apalagi dia juga sangat tertarik dengan universe Secret Plane ini. Dia tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di tempat ini dan mengapa tempat itu memiliki kekuatan yang begitu misterius dan kuat. Ia merasa jika berhasil dalam penjelajahannya pasti akan memperoleh manfaat yang besar. 2660 Saat Xiaoping sedang mempelajari informasi dari dunia rahasia benua hitam kuning, Chong Xiao Qian, Tan Meng Lu, Xiao Jin, dan anak-anak lainnya diteleportasi ke wilayah bintang manusia oleh banteng hijau. Mereka terbang ke planet komersial paling makmur di wilayah bintang ini, planet lagu Beladiri. Sekelompok orang berjalan dengan penuh semangat di jalan komersial yang makmur ini, terutama Destiny Dragon Betty dan para naga muda lainnya. Mereka belum pernah melihat tempat berkumpulnya manusia dan ras besar lainnya. Bagaimanapun juga, mereka dilahirkan di tempat di mana naga tidak ada. Oleh karena itu, datang ke sini seperti datang ke dunia yang berbeda. Wow, apakah ini dunia manusia? Sulit dipercaya. Takdir naga Betty sangat bersemangat. Dia melihat sekeliling seperti Nenek Liu memasuki taman dengan pemandangan indah. Planet lagu Beladiri sangat makmur. Orang-orang datang dan pergi. Pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari planet ini. Bentuk kehidupan dari berbagai ras besar di alam semesta sedang berbisnis di planet komersial ini. Bisa dikatakan meski manusia merupakan mayoritas, setidaknya sepertiganya berasal dari ras lain. Itu hanyalah kumpulan ratusan ras. Itu sangat sibuk dan mewah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat berkumpulnya uang. Pencakar langit berdiri dalam jumlah besar. Itu penuh dengan teknologi. Bos, ku dengar manusia adalah spesies yang sangat menakutkan. Mereka memakan apa saja, termasuk naga. Jika mereka tahu siapa kita, apakah mereka akan memakan kita juga? Dreamy Cloud Dragon Titis memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia terus bersembunyi di belakang Betty. Mendengar ini, memori Dragon Mabel dan naga muda lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka telah mendengar banyak legenda tentang manusia di dunia naga. Naga dewasa itu sering mengancam mereka. Mereka mengatakan jika mereka tidak tidur, manusia akan bergegas masuk pada malam hari dan memakan semuanya. Mereka adalah makhluk yang sangat kejam dan jahat. Jangan takut, mereka hanyalah manusia yang lemah. Jika mereka ingin datang, saya akan memakannya dalam satu gigitan. Destiny Dragon Betty memperlihatkan gigi putihnya untuk menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Seperti yang diharapkan dari bos. Kamu sangat kuat, kamu bahkan berani memakan manusia. Dreamy Cloud Dragon Titis dan naga muda lainnya sangat terkesan. He he, sekelompok orang kampung. Pernahkah kamu melihat manusia sebelumnya? Chong Xiao Qian menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang nasib naga Betty dan naga muda lainnya dengan jijik. Dia memiliki rasa superioritas di dalam hatinya. Dia telah membawa orang-orang desa ini keluar untuk melihat dunia. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Tan Menglu, Kakak Menglu, kapan kita akan menghajar netizen itu? Saya tidak sabar untuk menunjukkan martabat saya sebagai Raja Cacing Lubang Hitam. Dia mengepalkan tangannya, menandakan bahwa dia telah melakukan pemanasan dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Jangan cemas. Hanya masalah waktu sebelum kita menghajar para lintah masyarakat, sampah masyarakat, otaku lajang, dan mereka yang hidup dari orang tua mereka. Tan Menglu dengan lihai menyebutkan nama-nama netizen tersebut. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk datang ke planet ini, tentu kita harus berpesta. Hanya jika kita kenyang barulah kita punya kekuatan untuk menghajar orang. Dia memasang ekspresi yang benar. Benar-benar. Chong Xiao Qian memandang Tan Menglu dengan curiga. Dia menyadari bahwa kakak perempuan ini sedang ngiler. Dia sama sekali tidak memiliki imej seorang tauti. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia lupa tentang memukuli orang. Tentu saja. Apakah kamu tidak lapar setelah berjalan sekian lama? Meski tidak lapar, tidakkah Anda ingin menikmati makanan lesat di sini? Tan Menglu merasa bosan akhir-akhir ini. Ini adalah kesempatan langka untuk meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan dan datang ke tempat lain. Bagaimana mungkin dia tidak makan sampai kenyang sebelum pergi? Ya, itu masuk akal. Destiny Dragon Betty dan naga muda lainnya hanya bisa mengangguk. Meskipun manusia ini sangat jahat, kemampuan kuliner mereka tidak buruk. Bagaimanapun, mereka adalah ras yang memakan segalanya. Mereka telah mempelajari metode memasak berbagai ras dan bahan utama. Baiklah, ayo kita pergi ke restoran itu untuk makan. Sebagai seorang tauti, intuisiku memberitahuku bahwa makanan terbaik di seluruh planet harus datang dari restoran itu. Tan Menglu menunjuk ke restoran paling megah dan mewah di jalan. Tampaknya seluruhnya terbuat dari kaca dan mempesona. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah tempat kelas atas. Bisa dibilang ini adalah restoran termewah di seluruh jalan. Sepertinya itu disebut dunia surgawi. Di pintu masuk restoran, mobil-mobil mewah akan masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Segala macam orang dengan pakaian mewah juga akan muncul di sini. Bisa dibilang mereka yang bisa masuk ke restoran ini adalah orang kaya atau berstatus tinggi. Setelah mengatakan itu, dia berlari seperti kepulan asap. Destiny Dragon Betty dan naga muda lainnya juga mengejarnya. Namun, tanpa ragu, mereka semua dihentikan oleh pelayan di pintu masuk. Kenapa kamu tidak mengizinkan kami masuk untuk makan? Tan Menglu memandang pelayan itu dengan ekspresi tidak ramah. Maaf. Restoran kami, Celestial World, adalah restoran paling berkelas di planet lagu Bella Diri. Harganya mahal, jadi saya khawatir ini tidak cocok untuk Anda. Jika Anda ingin makan, saya sarankan Anda pergi ke restoran cepat saji di seberang jalan McKenzie. Makanan di sana enak dan Anda bisa makan sampai kenyang. Pelayan itu tersenyum dan menunjukkan sikap yang sangat baik. Namun, dari rasa jijik yang samar-samar di matanya, terlihat jelas bahwa dia tidak menganggap Tan Menglu dan anak-anak lainnya memiliki kemampuan belanja. Dia mengira anak-anak nakal ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Apa? Bagaimana apanya? Apakah Anda meremehkan kami? Anda pikir kami tidak mampu membeli makanan di sini? Bukan. Beraninya kamu berbicara kepada raja ini seperti ini. Mendengar ini, Chong Xiaokian langsung marah. Dia adalah raja cacing lubang hitam dan juga kaisar terhebat di masa depan di alam semesta. Sebuah restoran kecil justru berani menghentikannya makan. Ini terlalu kurang ajar. Seharusnya menjadi suatu kehormatan bagi pihak lain bahwa dia datang untuk makan di restoran ini. Namun, bukan saja ia tidak langsung menyambut mereka, ia bahkan berani melarang mereka makan. Skandal yang luar biasa. Ini. Pelayan itu langsung berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda berdebat di restoran kelas atas? Apa skandalnya? Bagaimana jika Anda mengejutkan pelanggan? Jika pelanggan lain mendengar keributan seperti itu, mereka mungkin mengira ini semacam tempat. Saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit keluar dari restoran. Dia sepertinya mendengar keributan di luar dan keluar dari restoran. Manager Liu, Anda datang pada waktu yang tepat. Anak-anak ini ingin masuk restoran untuk makan. Saya mencoba menghalangi mereka, tetapi mereka tetap keras kepala. Pelayan segera melaporkan situasinya. N, secara kasar aku memahami situasinya. Hanya dengan beberapa kata, pria parubaya, manager Liu, secara kasar memahami situasinya. Dia mengungkapkan senyum profesional. Maaf, anak-anak kecil. Restoran kami adalah restoran khusus keanggotaan. Kami tidak pernah menerima pelanggan jenis lain. Jika kamu ingin makan, aku khawatir kamu harus pergi ke tempat lain. Tentu saja, jika Anda masih ingin menimbulkan masalah, saya khawatir kita harus memanggil polisi. Meski kamu masih muda, aku khawatir orang tuamu akan datang. Anda tidak ingin mendapat masalah, bukan? Terima kasih. Terima kasih.